Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si teknisi hundiso Gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke kali ini saya dapat servisan Asus Zenfone Go ya Ini model dari X00BD ya Dan ini layarnya 5 inch Jadi Zenfone Go itu ada yang 5 inch, ada yang 4,5 inch Nah ini kasusnya adalah di saat saya coba cek pulsa Dia respon dari operator sangat lambat sekali ya Nah itu kita bisa lihat untuk di bar sinyalnya Itu kadang dia naik 2 baris Kadang hilang, kadang muncul 1 baris Jadi tergantung anginnya Bila anginnya kencang Sinyal terbawa anginnya Jadi hilang Ya intinya HP ini dalam keadaan low sinyal ya Itu bisa kita lihat Di kondisi tertentu sinyal bisa naik Lalu di saat hujan badai Sinyal menghilang Oke ini adalah Asus Zenfone Go di model X00BD ya Lalu kita akan coba cek secara manual ya Kita pilih telusuri jaringan secara manual Dan berapa operator yang bisa ditangkap Ya kita tunggu Oh cuma 2 operator ya Telkomsel dengan 3 Jadi ini kalau kita gunakan kartu IM3 Otomatis sinyal tidak ada ya Karena kita asesing manual di jaringan Itu hanya muncul 2 operator Telkomsel dan 3 Ya jadi kesimpulannya sangat memprihatinkan ya Untuk di jaringannya Dan setelah saya tanyakan kronologi Penyebab kenapa bisa begini ya Yang punya juga tidak begitu mengerti ya Ini karena kadang dipakai sama adiknya Kadang dipakai sama kakaknya lagi gitu ya Jadi berame-rame Entah siapa yang bertanggung jawab juga tidak tahu ya Kemungkinannya Oke itu sudah kita lihat ya Bahwa HP ini dalam keadaan segel ya Nah itu artinya Kitalah yang merawani HP ini Weiss Jangan teknis sinisoi omongannya Berawan terus Weiss Gak apa-apa ya Mohon dimalumi Oke ini kita coba langsung bongkar saja ya Kita buka baut-bautnya Lalu kita akan lihat ya Karena untuk kasus yang seperti ini Fokus utama kita coba cek di area RF modul ya Yaitu area sinyal Area ICPA ICRF Kita lihat secara detail ya Apa Permasalahan yang terjadi Biasanya juga bisa karena Jebol ICPA nya ICRF nya Dan biasanya Bila IC jebol itu Ada tanda lingkaran ya Atau Lobang Namun bila kita cek Aman-aman saja ya Kita cek di komponen yang lainnya Di area Sinyal Ya ini Kelihatan sekali Memang Dari pertama Awal pembelian HP ini Belum pernah bongkar ya Jadi Masih rapat sekali Ini Masih banyak Solasi Anti panasnya Masih Pada nempel ya Jadi untuk asus Zenfone Go Itu ada Yang versi 5 in Ada yang versi 4.5 in Dan yang ini yang 5 in Dan kebetulan Sudah saya oprek Upek-ubek di google Ataupun di forum-forum Ternyata skema untuk di Asus Zenfone Go ini Di model X 00 PD Susah untuk dicari ya Jadi saya Sampai Detik ini Belum Ketemu Nyari Skemanya Jadi ini Terpaksa ya Main analisa Tebak-tebaan saja ya Jadi saya Biasa begitu ya Bila sinyal Sudah tidak ada ya Saya gunakan Analisa Tebak-tebaan saja Ya yang pertama Yang akan saya tebak Adalah di bagian RF Modul ya Kita akan cek Apakah IC dalam keadaan Oke-oke saja ya Baik secara fisik Ataupun secara Komponen di area sekitarnya ya Ya setelah saya lihat Ternyata IC PA Aman IC RF Masih mulus ya Tanpa ada Jebol sama sekali Oke ini saya pasang Saya pastikan Di IC RF PA Tidak masalah ya Karena umumnya Bila IC low Atau sinyal lemah Itu terjadi Bocor Ataupun terjadi Permasalahan di IC ya Biasanya itu Jebol IC nya Dan ditandai dengan Ada lubang Di IC PA Ataupun di RF ya Namun setelah Saya lihat tadi Aman-aman saja Nah sekarang Saya gantian fokus Di bagian bawah ya Untuk di area sinyal Ya ini adalah Kabel converter Menuju ke External ya Seperti Pembahasan di Sebelum-sebelumnya Kalau Low sinyal itu Faktor terbesar Sebetulnya di area External ya Kita coba cek Keluaran dari IC PA Menuju ke Pin external Di sinyal ya Nah ini Saya coba cek Nilai Hambatan Dalamnya kok Di tengah tidak ada ya Jadi nilai resistansi Itu menunjukkan Bahwasannya Bila terdapat nilai Itu Nilai yang di Berikan Sama IC RF ya Ataupun IC PA Nah bila kita cek Ini di bagian Pin external Di antena External ya Itu sama sekali Tidak ada Nilai resistansinya Atau Hambatan dalamnya Tidak ada sama sekali Padahal Pin bagian tengah Itu adalah Pin Keluaran IC PA Jadi Di kasus-kasus Sebelumnya Di video Yang lalu Yang pernah saya Berikan tutorial Mengenai Sinyal Lemah Itu Sering kali Saya berikan ya Penjelasan bahwasannya Pin External Keluaran Sinyal Itu di Bagian Tengah ya Atau di Kalau ada Tiga itu Di tengahnya Oke ini Saya cek lagi Keluaran Dari Antena Converter Menuju Pin external Tidak nyambung Sama sekali ya Seharusnya Itu Nyambung Nah ini Kita sudah Temukan Titik Terangnya ya Kenapa Terjadi Low Sinyal Ya Karena IC PA Sudah bagus Mengeluarkan Frekuensinya Namun Di Antena Converter Tidak Disambung Kembali Ke Antena External Atau Di Pin External Nah ini Setelah Saya cek Disini Nyambung Tapi Di keluaran IC PA Tidak Nyambung Nah ini Keluaran Converter Tidak Nyambung Ke Pin External Dan Ini Seharusnya Nyambung Nah Ini Harusnya Nyambung Jadi Pin External Itu Seharusnya Nyambung Di Keluaran Converter Gimana Tambah Moment Kira-kira Jadi Kan Itu Ada Kabel Converter Nah disitu Ada Antena Converter Itu Ada Keluaran Frekuensi Yang Diconvert Menuju Ke Pin External Nah itu Seharusnya Nyambung Tapi Kita Cek Ini Nah ini Kan Tidak Nyambung Seharusnya Nyambung Ini Kesini Ke Antena Converter Ini Tapi Bila Saya Sambung Kan Di Resistor Ini Nyambung Nah ini Seharusnya Nyambung Ke Pin External Tetapi Setelah Saya Cek Sama Sekali Tidak Nyambung Ya Begini Konsepnya Jadi Arus Atau Frekuensi Yang Dikeluarkan ICPA Itu Diconvert Melalui Antena Converter Lalu Hasil Dari Antena Converter Disalurkan Lagi Ke Pin External Menuju Ke Antena External Nah Antena External Itu Biasanya Antena Yang Ada Di Belakang Casing Bentuknya Biasanya Flexible Ataupun Kertas Oke Ini Sudah Saya Bikinkan Kabel Jumperan Lalu Saya Akan Lakukan Jumper Dari Keluaran Resistor Resistor Atau Lilitan Bentuknya Sama Soalnya Dan Kebetulan Tidak Ada Skema Intinya Saya Akan Langsung Jumper Entah Itu Resistor Atau Lilitan Saya Langsung Jumper Ke R Yang Menuju Ke Pin External Nah Ini Seperti Ini Jadi Konsepnya Hasil Yang Diconvert Oleh Antena Converter Itu Nyambung Kembali Ke Antena External Kalau Tadi Kita Cek Tidak Nyambung Sama Sekali Nah Seperti Ini Penampakannya Jadi Sistem Ataupun Prinsip Kerjanya Rata Rata Android Seperti Itu Jadi Beberapa Kali Saya Tangani Kasus Saya Sudah Share Metode Prinsip Kerja Sama Intinya Antena Converter Harus Nyambung Ke Nah Seperti Ini Pin External Harus Nyambung Jadi Keluaran Antena Converter Menuju Ke Pin External Yang Disalurkan Lagi Ke Antena External Itu Harus Nyambung Ya Ini Kan Sudah Oke Sudah Mantap Nah Saya Rasa Inilah Penyebabnya Kenapa Sinyal Sangat Lemah Karena ICPA Dan ICRF Sudah Menghasilkan Kerja Yang Bagus Sehingga Disalurkan Ke Antena Converter Tetapi Hasil Yang Diconvert Dari Antena Converter Tidak Bisa Disambung Kembali Ke Antena External Melalui Pin External Yang Di Pin Tengah Tadi Jadi Logikanya Seperti Itu Oke Ini Saya Coba Nyalakan Dan Kita Akan Lihat Hasilnya Setelah Kita Jumper Antara Keluaran Dari Converter Menuju Ke External Ya Ini Adalah Asus Zenfone Go Modelnya X 00 BD Jadi Untuk Zenfone Ini Banyak Sekali Ada Zenfone Go 4.5 Ada Yang X 00 Apa Banyak Dan Saya Sudah Cari Skema Juga Tidak Ada Mantap Jiwa Mempesona Wah Ini Sinyalnya Sudah Penuh Jadi Ini Biar Hujan Badai Alang Merintang Angin Topan Melintas Juga Tidak Akan Hilang Ya Sinyalnya Nah Itu Ya Sinyal Sudah Penuh Jaringan H Plus Sudah Mantap Nah Ini Sudah Respon Cepat Untuk Di Operator Wah Mantap Jiwa Mempesona Tinggal Disiapkan Notanya Ini Jadi Sebetulnya Simple Sekali Untuk Pengerjaan Di Low Sinyal Oke Kita Akan Coba Cek Di Jaringan Secara Manual Apakah Sizing Manual Dapat Operator Lebih Dari Dua Tadi Kan Dua Operator Saja Ya Kita Tunggu Wais Mantap Jiwa Sekarang Indosat Masuk Tri Masuk Telkomsel Masuk Yang Gak Masuk Apa Ini Oh Excel Memang Di Daerah Saya Excel Kurang Mantap Jiwa Jadi Poin Penting Yang Ingin Saya Sampaikan Disini Di Saat Low Sinyal Pertama Cek ICRF PA Terjadi Bocor Tidak Ataupun Terjadi Apa Istilahnya Jebol Atau Tidak Secara Fisiknya Kita Bisa Lihat Ada Lubang Atau Tidak Di ICRF Ataupun PA Ya Ini Sudah Mantap Dan Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wih Alhamdulillah Ya Ini Sudah Satu Jam Lebih Ternyata Sinyal Masih Stabil Ya Ini Saya Alhamdulillah Sekali Tinggal Disiapkan Notanya Saja He 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 Terima kasih.